Halo semuanya, kenalin nama aku Marcela April, kalian bisa panggil aku Sela. Di video kali ini, aku mau makeup menggunakan brush Aries Beauty The Coral dan sedikit review dari aku. Di video ini juga, aku beli pake uangku sendiri dan no endorse atau sponsor. Jadi, The Coral Brush Set Aries ini, dia satu set terdiri dari 12 spesies. Isinya brush ini ada ice dan juga fat, dan diklaimnya bahwa brush ini diperuntukkan untuk beauty antusias atau profesional. Hmm, apa bener? Aku juga memutuskan beli brush ini karena banyak direkomendasikan oleh beauty effluencer seperti Monitalin, Keral Suara, dan lain-lain. Sebelumnya, seperti yang teman-teman kalian lihat, ini adalah kondisi muka aku. Jadi, memang kondisi muka aku ini bertekstur ya, teman-teman. Kalian bisa lihat real muka aku sebelum makeup. Dan jenis kulit aku ini adalah oily. Sekarang kita mau praktekin pemakaian brush-nya dengan makeup. Nah, teman-teman, disini aku sudah bersihin mukaku dan juga sudah memakai skincare. Step pertama makeup, aku menggunakan foundation liquid dengan menggunakan brush ini. Sekarang kita mulai aja pakai foundation-nya di tap-tap ke seluruh wajah menggunakan brush englid foundation. Jangan lupa di bagian lehernya juga kita tap-tap pakai brush ini. Selanjutnya, aku pakai beauty blender di tap-tap untuk meratakan bagian area mata supaya foundation yang menempel terlihat lebih rapi. Dan di seluruh wajah aku tap-tap sedikit juga. Step selanjutnya, aku menggunakan concealer dengan menggunakan brush concealer. Kita mulai aplikasikan concealer di bawah mata dulu. Lalu di tap-tap aja menggunakan brush concealer. Di sini aku nggak langsung semua aplikasikan concealer ke seluruh wajah. Jadi satu-satu diaplikasikan concealer-nya supaya bagian akhir tidak cepat kering concealer-nya atau seperti sedikit terlihat bercak-bercak. Karena concealer yang aku pakai ini berbentuk liquid. Lalu semuanya aku aplikasikan concealer ke seluruh wajah dengan cara di tap-tap dengan menggunakan brush concealer. Selanjutnya, aku menggunakan beauty blender untuk meratakan bagian hidung dan area mata supaya lebih rapi. Step selanjutnya, aku menggunakan alis dengan pensil alis. Lalu aku menggunakan brush brow untuk menyikat alis dahulu. Dan merapikan alis juga dengan concealer menggunakan brush satunya lagi. Pertama-tama aku sikat alisku menggunakan brush brow. Lalu aku bingkai alisku menggunakan pensil alis. Aku bingkai di bagian atasnya dahulu. Lalu di bagian bawah. Setelah itu, aku gambar di bagian tengahnya. Lalu aku concealer bagian atas dan bawah alis dengan menggunakan brush brow supaya lebih rapih. Step selanjutnya, aku pakai bedak tabur menggunakan sponge. Akan lebih baik wajah yang memiliki tekstur mengaplikasikan bedak dengan sponge dahulu. Lalu aku aplikasikan bedak tabur sedikit menggunakan brush powder dari brush iris. Aku aplikasikan bedak taburnya sedikit aja menggunakan brush powder karena tadi sudah menggunakan sponge. Brush powder ini benar-benar lembut banget. Step selanjutnya, aku pakai brush under eye di bagian under eye aku. Aku tap-tap sedikit aja bedak taburnya di bagian under eye aku. Brush ini pas banget ukurannya di bagian under eye aku. Dan brush ini lembut guys. Selanjutnya, aku pakai compact powder dengan menggunakan price powder. Aku aplikasikan compact powder dengan cara digeser-geser aja menggunakan brush ini ke seluruh wajahku. Step selanjutnya, aku menggunakan eye shadow dengan menggunakan brush detail shadow. Di sini aku menggunakan warna dasar merah muda. Dan aku aplikasikan saja di mataku di dekat ujung-ujung mata. Dan di bagian tengahnya aku kosongkan. Lalu aku menggunakan warna shimmer merah. Dan aku aplikasikan di daerah mataku di bagian ujung-ujung mata. Dan di bagian tengahnya aku kosongkan. Eye shadow merah muda yang kita sudah aplikasikan. Kita timpa menggunakan warna shimmer merah. Step selanjutnya, kita blending menggunakan brush round blending. Aku mulai aja blending eye shadow-nya di garis akhir eye shadow yang sudah diaplikasikan tadi. Tujuan untuk memblending adalah agar eye shadow tidak terlihat ngeblok. Step selanjutnya, aku memakai highlighter. Aku pakai di bawah alis. Selanjutnya, aku blending lagi menggunakan brush round blending di garis eye shadow dan highlighter agar tidak ngeblok. Setelah itu, aku memakai shimmer putih dan agak berglitter di bagian tengah mataku menggunakan jari saja. Seperti ini. Lalu, aku memakai shimmer merah untuk eye shadow bawah atau lower lash line dengan menggunakan brush detail shadow. Selanjutnya, aku menggambar eyeliner dengan eye shadow coklat dengan menggunakan brush brush. Aku gambar juga di bagian tengah-tengah eyeliner-nya lalu ke ujung mata. Ini dia hasilnya aku sudah memakai eyeliner. Step selanjutnya, aku jepit bulu mataku dengan penjepit bulu mata dan menggunakan mascara. Di sini, mascara aku sudah mau habis. Jadinya aku pakai bulu mata aja dan aku milih yang bulu mata natural. Step selanjutnya, aku mau shading dengan menggunakan brush curve cheek. Di sini, aku ambil bronzer dengan menggunakan brush curve cheek dari ujung atas ke tengah dan jangan sampai bawah. Lalu, aku shading dengan digeser aja menggunakan brush ini. Aku suka banget brush ini dan favorit aku dari semua brush. Karena hanya tinggal digeser sekali aja sudah dapat shading pipinya tanpa dibaur-baur lagi. Lalu, aku juga shading di bagian rahanku dengan gerakan memutar. Aku juga menggunakan shading di hidung dengan menggunakan brush round blending. Aku geser-geser atau blending agar tidak nge-block. Selanjutnya, aku buat di daerah cuping shadingnya lalu aku blending. Step selanjutnya, aku pakai blush warna merah muda dengan menggunakan brush point blush. Aku tap-tap brush-nya di pipikku. Aku juga pakai warna merah untuk blush agar terlihat lebih merah sedikit dan fresh. Step selanjutnya, aku mau highlighter dengan menggunakan brush flat highlight. Aku aplikasikan highlighter di daerah tulang pipiku. Untuk muka bertekstur, pemakaian highlighter sedikit aja ya, agar teksturnya tidak terlihat jelas. Aku pakai highlighter juga di hidung dan di bagian batang hidung atas, serta garis bagian bibir atas dan bawah. Step terakhir, aku memakai lipstick dengan menggunakan brush lip. Sebelumnya, aku tap-tapkan dulu menggunakan beauty blender yang ada foundation-nya. Setelah itu, aku aplikasikan lipstick menggunakan brush lip. Ini dia hasil makeup-nya dan menurut aku, kesimpulan dari pemakaian brush ini adalah enak dipakai. Selain itu, bulunya lembut dan harganya worth it banget. Selain itu, bisa juga brush ini dipakai untuk beauty enthusiast dan profesional. Makasih untuk teman-teman yang udah mau nonton di video kali ini dan see you next video. Bye-bye!